Intro Hai sahabat Om Sun, jumpa lagi dalam seri Petualangan Sains Pada video kali ini Om Sun akan mengulas temuan objek sains kedua pada petualangan kecil 30 Maret 2023 lalu Pada bagian pertama Om Sun telah mengulas objek sains berupa lebah kayu Link video petualangan sains bagian pertama ini disertakan pada bagian deskripsi video ini Kira-kira objek sains menarik apa lagi ya yang ditemukan dalam petualangan tim Om Sun TV pada bagian kedua ini? Yuk kita simak Setelah lebih jauh melangkah menyusuri semak belukar Tim Om Sun TV menemukan beberapa hewan seperti kupu-kupu dan tumbuhan-tumbuhan liar yang diantaranya mempunyai bunga-bunga yang indah Fokus anggota tim Om Sun TV kemudian tertuju pada objek berwarna coklat yang menempel pada daun-daun dan batang tanaman semak Kira-kira benda apakah itu? Benda coklat yang menempel pada daun dan batang tanaman semak tersebut ternyata adalah telur belalang sembah Tidak jauh dari telur-telur tersebut Terlihat sesosok serangga berwarna hijau Serangga ini ternyata adalah belalang sembah Apa saja sih fakta menarik tentang belalang sembah? Yuk kita ulas Belalang sembah dikenal juga sebagai belalang sentadu Hewan ini merupakan serangga atau insekta yang termasuk ke dalam Ordo Mantodea Belalang sembah merupakan predator yang tangguh Dengan kaki depannya yang kuat dan berduri Serangga ini secara cepat dapat menyergap mangsanya Belalang sembah tidak hanya memakan hewan-hewan kecil seperti belalang lain dan serangga Tetapi belalang sembah juga tercatat sering memakan hewan yang lebih besar Misalnya saja burung Luar biasa ya Belalang sembah merupakan hewan kanibal Biasanya setelah melangsungkan perkawinan Belalang betina segera memangsa pasangannya Belalang sembah dapat memutar kepala hingga 180 derajat Untuk memindai lingkungan dengan dua mata majemuk besar Dan tiga mata sederhana yang dimilikinya Belalang sembah menempatkan telurnya di dalam suatu gumpalan yang disebut OTK Di dalam setiap OTK biasanya terdapat 10-300 telur yang dapat menetas dalam waktu sekitar 10 bulan Demikianlah ulasan tentang objek sains kedua yang ditemukan tim Omsun TV pada petualangan kecil 30 Maret 2023 lalu Temuan-temuan lainnya akan diulas pada video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!